Kepedulian Happy Salma memang menjadi salah satu keunggulan atas sosok artis cantik satu ini. Happy rupanya diam-diam menjadi salah satu aktivis untuk aksi damai kamisan, di mana hal itu merupakan salah satu bentuk peringatan atas para korban HAM dengan melakukan aksi damai depan Istana Negara. Bertempat di Gotei Institut Jakarta di Samratulangi, Happy beserta beberapa artis lainnya menggelar peringatan kamisan yang ketujuh untuk menghormati para korban HAM yang sampai saat ini belum tuntas kasusnya. Happy juga menghadirkan sebuah film pendek karya dirinya, di mana film tersebut memang Happy Salma buat khusus untuk para pejuang HAM negeri ini. Jadi di Gotei Institut ini, di Gotei Institut ini saya punya lembaga budaya namanya Titimangsa. Kita kerjasama memperingati tujuh tahun peringatan kamisan. Kamisan itu adalah, jadi ada korban-korban keluarga tetap langgaran HAM yang setiap hari Kamis itu mereka mendiri di depan Istana Negara Republik Indonesia. Mereka mendiri aja jadi aksi damai, ke baju hitam-hitam, pakai payung, dan menyerahkan surat untuk presiden. Sudah dilakukan tujuh tahun lamanya. Nah, kita, saya, sama teman-teman, kita solidaritas untuk memperingatinya. Dan saya, sama teman-teman, juga membuat film pendek yang akan kami persembahkan untuk para pejuang HAM. Dan film itu tuh nanti akan bisa dipakai untuk apa saja, untuk bahan diskusi gitu. Nah, juga ada nanti pemainnya ada Nugi, ada Pak Amor Sokatamsi, ada Sita. Nah, saya menyutradarai dan membuat serpennya, lalu diadaptasi naskahnya oleh Pak Putri Jaya. Tapi nanti juga ada Mas Buter, dia akan membacakan serpen karyanya Pak Seno, menirah Aji Dharma, dan juga akan mempersembahkan video itu juga untuk teman-teman para pejuang HAM. Lalu ada Tompi juga, dan akhirnya banyak gitu. Merasa terharu melihat pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi di negeri ini, Happy merasa harus melakukan aksi nyata dengan keberadaan film pendeknya. Apalagi mengingat dirinya sebagai seorang seniman, di mana Happy merasa jika film pendek tersebut menjadi bentuk apresiasinya atas pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas hingga saat ini. Merasa terharu, merasa sedih, dan merasa ikut benduka cita kepada mereka yang terus memperjuangkan haknya, menuntut keadilan gitu. Jadi ini adalah bentuk apresiasi saya saja sebagai pribadi, dan juga akhirnya menggalang bersama teman-teman bahwa kita selalu mendoakan dan membukung mereka untuk mendapatkan apa yang terbaik dan seadil-adilnya sebagai mahluk hidup gitu. Sebagai mahluk yang mahluk citaan Tuhan. Terima kasih telah menonton!